AC Milan bertandang ke markas Napoli dalam pertandingan babak kelepan besar leg 2 Liga Champion musim ini. Berlaga di stadion Diego Armado Maradona, skuada Suan Stefano Pioli sudah unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Goal tersebut dicetak lewat aksi Olivier Giroud yang memanfaatkan asis dari Raphael Leao di menit 43. Sebelumnya di menit 23, Olivier Giroud gagal mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Alex Meret. Data statistik menunjukkan, Tuan Rumah Napoli sebetulnya mendominasi jalannya pertandingan. Mereka kuasai 73% ball position, namun dari segi peluang mencetak gol. Lini depan AC Milan lebih unggul dengan 3 shoot on target yang berbuah 1 gol. Jika skor ini tahan hingga akhir laga, maka Rossoneri berhak melenggang ke babak semifinal dengan agregat skor akhir 2-0.